Halo, selamat datang guys, ketemu lagi di video Vihara Rasumin Nah guys, kali ini aku mau kasih tutorial gimana caranya bawa karakter-karakter di tempat lain ke tempat yang kalian mau Nah, tutorial ini aku dapet dari Kak Mi ya guys Bagi kalian yang belum tau, nantan video aku ya Nah, yang pertama guys, kita tuh memerlukan trompolin ya guys Trompolin itu bisa kita dapetkan di paket birthday ini guys Bagi kalian yang udah punya paket birthday, kalian bisa langsung claim aja Oke, kita buka paket birthday-nya ya guys Nah, kalau nggak salah, trompolin itu ada di bagian yang ini guys Nah, kita cari ya Nah, ini dia guys, trompolinnya Nah, trompolin ini kalau kita bawa, itu bisanya dalam keadaan tertutup Tapi kalau kita buka, dia tuh langsung ketaruh gitu loh guys Nggak bisa kita bawa-bawa Jadi, untuk membawanya kita harus menutupnya dulu Nah, setelah itu kita bungkus dulu guys trompolinnya Dengan bingkisan kado Bingkisan kado itu bisa kita claim dari paket Christmas ini ya guys Kita claim aja Nah, kita buka aja ya guys Nah, bingkisan kado itu kalau nggak salah ada di sini guys Nah, ini dia guys Nah, langsung aja trompolin ini kita bungkus dulu ya di sini Kita taruh di atasnya Dan dia sudah terbungkus Nah, jadi kita bisa bawa trompolinnya dalam keadaan terbuka guys Nah, contohnya seperti ini ya Kita buka kadonya Nah, trompolinnya ini jangan kita keluarin dari otak kadonya ya Kita tekan aja biar dia kebuka Nah, setelah kebuka Kita langsung aja ya pergi ke tempat karakter yang mau kita ambil Contohnya aku mau bawa teman-teman sekolah aku semuanya ke rumah ya guys Kita langsung aja pergi ke sekolah Oke, aku udah sampai di kelas ya guys Kita langsung aja keluarkan karakter kita tadi ya Ini karakter aku sedang membawa trompolin ya guys Nah, langsung aja kita taruh teman-teman kita itu di dalam trompolinnya guys Nah, kemudian kita keluar kelas Kita keluarin lagi karakter kita Nah, tuh mereka tuh udah di atas trompolin ya guys Udah, kita langsung aja taruh semua anak-anak sekolah ini Ke dalam trompolin Jadi, pura-puranya kita di rumah kita ada acara kecil-kecilan gitu ya Jadi, kita mengundang semua teman-teman kita nih ceritanya guys Nah, tuh kita udah di lapangan ya guys Kita naikin lagi, pokoknya kita naikin semuanya Biar rame ya di rumah kita Jadi guys, dengan cara ini kita tuh gak perlu lagi Bikin karakter yang banyak guys Kita tinggal pinjem aja karakter yang mau kita ambil Nah, kita udah sampai nih ya guys ya Di dalam rumah, jadi kita keluarin aja See ya tadi Taraaa! Ya ampun guys Kalian bisa lihat sendiri kan Semua teman-teman kita udah sampai di rumah guys Teman-teman sekolah loh ini Ya ampun Eh, kalian udah pada dateng ya Makasih ya kalian udah pada dateng ke rumah aku Iya, Fia Ada acara apa sih di rumah kamu? Kenapa kita semua diundang ke sini? Ya ampun guys, seru banget gak sih? Jadi dengan cara ini kita tuh gak perlu lagi bikin-bikin karakter yang banyak Beli avatar slots Niru-niruin karakter supaya mirip Contohnya aku waktu itu niruin Miran ya Waktu itu aku niruin Miran sama Renata Tapi sekarang tuh gak perlu lagi guys Tutorial ini membantu banget ya guys Buat kita yang mau bikin drama Jadi kita gak perlu bikin-bikin karakter Atau beli-beli avatar gitu guys Kita tinggal pinjem aja karakter Dimanapun kita mau Nah, contohnya lagi aku mau bawa yang di tempat lain ya guys Nah, pokoknya trompolinya ini jangan sampai kalian keluarin dari lingkisan kado-nya ya Contohnya kita mau bawa dokter ya Dokter ini ke rumah kita guys Tuh Kita tinggal taruh aja nih dokternya Eh Kita tinggal taruh ya Ya ampun dia ke belakang lagi Nah, terus ini Yang jual obatnya juga mau kita bawa Ceritanya Apa namanya Ada yang sakit di rumah saya dokter Ke rumah saya dok ya Yaudah Kita tinggal bawa aja guys Ke rumah Tuh Mereka pada masih disini kan Yuk kita langsung aja keluarin Nah, itu Dokternya udah sampai Ya ampun menurut aku Ini tuh bener-bener tutorial yang Terbaik sih menurut aku Karena Dari dulu tuh kan Kita tuh emang pengen kan Bawa karakter yang ada di Avatar World ini Kita bisa bawa kemana-mana Tapi kita belum nemuin caranya Nah, sekarang kita udah nemuin caranya guys Jadi Membantu banget Buat kita yang cuma punya karakter tiga doang Terus kita mau bikin drama Kita tinggal bawa aja Kita tinggal pilih karakter mana yang mau kita gunain Untuk bikin drama Oh ya, kalau pakai trompolin yang di stasiun kereta api Bisa gak sih? Jawabannya itu gak bisa guys Karena aku tuh udah coba ya Taruh semua karakter yang ada di stasiun kereta api ini Aku taruh semuanya di atas trompolin Nah, terus ketika trompolinnya aku mau bawa Eh, mereka pada jatuh lagi guys Terus aku juga mau coba bungkus trompolinnya di tempat kota kado Tapi gak bisa guys Karena kebesaran Terus aku coba lagi mau bawa karakter yang di rumah ini Tetep gak bisa juga guys Dia jatuh lagi Nah, jadi caranya itu Cuma dengan trompolin yang ada di paket berdaya guys Oke guys, sekian dulu ya tutorial dari aku Terima kasih sudah menonton Kalau kalian suka jangan lupa ya Like, share, komen, dan subscribe Kalau gitu aku pamit dulu ya guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sampai jumpa